Indonesia dilanjutkan dengan penanda tanganan dua prasasi sebagai tanda peresumian RSAD tingkat 3 Brawijaya dan RSAL tingkat 2 Dr. Soekarno Yahya Pus Penerbah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Menteri Bapak Menteri Bapak Menteri Bapak Menteri Darat Laut dan Udara Puniія Jatimur Bapak Menteri Gabali Kota Surabaya Bapak Ibu hadir dan undangan yang berbahagia Alhamdulillah hari ini akan kita resmikan dua rumah sakit TNI yaitu Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya dan Rumah Sakit Angkatan Laut Tingkat 2 Dr. Tukantio Yahya yang sudah siap untuk dimanfaatkan. Saya melihat kemampuan kapasitas rumah sakit ini sudah ditingkatkan dari sebelumnya, kapasitas bednya bertambah, peralatan juga lebih modern, dan fasilitas pelayanannya juga lebih lengkap. Dan dengan berbagai tambahan fasilitas tersebut, kemampuan rumah sakit tingkat 3 Brawijaya telah ditingkatkan dan tadi fasilitas-fasilitas yang ada telah disampaikan oleh Pak Menhan. Dan penambahan fasilitas kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada prajurit maupun kepada masyarakat umum, memberikan akses pelayanan kesehatan yang semakin luas dan semakin terbuka terhadap prajurit TNI dan seluruh masyarakat kita. Saya berpesan agar rumah sakit dengan fasilitas yang bagus dan lengkap ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melayani para prajurit TNI dan seluruh lapisan masyarakat dengan pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya dan Rumah Sakit Angkatan Laut Tiga 2, Dr. Sukantyo Yahya, saya resmikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.